Bagaimana hukum orang membaca Al-Quran dipotong-potong untuk dijadikan jimat? Sama ini tadi, Al-Quran tidak digunakan untuk jadi jimat. Betapa banyak orang salah menggunakan Al-Quran dijadikan jimat. Saya kenal teman saya, sekarang dididakin. Saya pernah merukyah dia. Kenapa? Saya tanya, kenapa kamu kemasakan jimat? Kata dia, dulu saya ini sering baca surat Yusuf. Dengan niat supaya cewek-cewek tertarik sama saya. Karena Yusuf itu orangnya ganteng. Sehingga banyak cewek-cewek tergoda dengan dia. Maka saya baca surat Yusuf dengan niat agar cewek-cewek naksir sama saya. Akhirnya malah kemasukan jin. Padahal kalau kita baca surat Yusuf, intinya Allah memperingatkan kita tentang bahaya fitnah wanita. Agar kita menjauhi fitnah wanita. Bukan dengan tujuannya untuk apa? Menarik? Menarik wanita. Sama, seorang juga meyakini. Dia baca surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Kemudian dia baca surat Yusuf berulang-ulang dengan niat janin dalam perutnya nanti keluar. Akhirnya menjadi tampan dan ganteng. Ya kalau orang tuanya wajahnya pas-pasan. Bapak dan ibunya pas-pasan. Tetap saja anaknya. Gimana? Tidak pernah Nabi mengajarkan baca surat Yusuf supaya anak kita tampan. Kalau mau kita berdoa kepada Allah. Ya Allah tampankanlah anak kita. Nggak apa-apa. Tapi menjadikan surat Yusuf untuk menjadikan anak kita tampan. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kita katakan kalau anda ingin anak anda lahir gemuk, sehat, maka bacalah surat Al-Fil. Surat Gajah. Biar gemuk dan sehat. Atau surat Al-Baqarah. Sehat dan kuat. Sampai jumpa di video selanjutnya.